Pertanyaan kali ini yang ditanyakan ke saya Setanah itu adalah sertifikat Hanya sertifikat saja Sertifikat hak milih atau biasanya disingkat Kalau dalam forum jual beli adalah SHM Kalau AJP itu bukti jual beli Bukti tanda telah dilakukan jual beli Bukan bukti kepemilikan sertifikat Sama saja jika Anda melakukan jual beli Anda pegang AJP-nya Tapi tidak pegang sertifikatnya Sama saja bodong Anda Membeli motor tapi motornya dipakai orang lain Sama saja bohong Kalau Anda sudah pegang AJP Anda harus pegang sertifikatnya Hal semacam ini terjadi biasanya ketika Terjadi AJP untuk perumahan-perumahan Kavling yang sertifikatnya belum dipecah Jadi belum dilakukan split Biasanya baru dipegangi AJP saja Dan setelah itu dilakukan transaksi jual beli lagi Yang perlu diketahui adalah AJP di atas AJP itu tidak boleh Misalnya Anda pegang AJP Sertifikatnya belum dipecah Habis itu Anda jual AJP atas AJP itu tidak bisa berlaku Jadi berdasarkan AJP Nanti dilakukan AJP lagi Itu tidak bisa ya AJP di atas AJP Jadi ketika mau dilakukan jual beli Ya harus berupa sertifikat hak milik Kalau memang belum bersertifikat Statusnya letter C Tidak masalah Tapi kalau sudah ada sertifikatnya Setelah itu dilakukan AJP Ya itu yang menjadi masalah Seperti itu Jadi bukti kepemilikan hak Itu adalah sertifikat hak atas tanah Atau SHM Bukan AJP AJP hanya membuktikan Telah terjadi transaksi jual beli Bukan membuktikan kepemilikan tanah Seperti itu Kalau ke pengadilan Siapa yang menang Kalau masalah menang gak lah Nanti dibuktikan di pengadilan Tapi ketika terjadi sengketa Misalnya SHM nya Sudah dilakukan jual beli Anda gak balik nama Belum di split dan lain sebagainya Ternyata SHM nya masih milik orang lain SHM nya bermasalah SHM nya digadikan di bank Nanti yang timbul permasalahan Masalahannya kan di anda sendiri Yang baru pegang AJP Seperti itu Ya kalau digadikan di bank Bang bodo amat ya Mau udah di AJP kan 100 kali Sudah dipecah 100 kali Sudah dijual sebagian Dan lain sebagainya Intinya ketika dianggunkan di bank Gak bisa bayar hutang Ya akan dilelang oleh bank Seperti itu Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Lebih hati-hati lagi Untuk transaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih